Halo, ketemu lagi dengan gue dan Semuhamat. Jadi, di video hari ini gue mau ngebacain treat dengan judul Jangan Mandi Bila Sudah Petang. Treat ini ditulis oleh Abstrakin, at asal 0101 2. Mungkin mitos ini bukan hanya di daerah Jawa saja. Di beberapa daerah mungkin juga percayakan mitos ini. Menurut ajaran agama Islam dan menurut ilmu kedokteran pun, memang sangat dilarang mandi saat petang. Tapi entah boleh percaya atau tidak. Treat kali ini aku bakal bahas mitos yang begitu aku takuti waktu aku kecil. Jadi, ceritanya begini. Kala itu aku, dia, Arum, Nilam, Anton, Bayu, dan Kilang sedang asik bermain di ladang kosong milik nenekku. Di situ satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya kita cuma main engkle, gobak sodor, lompat tali, betikan, dan yang paling kita sukai adalah peta umpet dan welwo. Nah, aku gambarin kampungku ini ya. Kenapa aku sebut kampung? Karena wilayah rumahku ini bukan termasuk perdesaan yang pelosok. Untuk ke bandara cukup waktu 15 menit, dan dari jalan Pantura pun hanya 5 menit. Tapi waktu aku kecil, kampungku ini termasuk kampung terseram. Bahkan sampai sekarang masih terlihat seram. Kampungku ini daerah yang masih banyak kebon. Jadi, jarang-jarang rumah warga. Ya, walaupun sudah banyak rumah warga, tetapi letak antara satu rumah ke rumah lain itu berjauhan. Selalu terbatas oleh pohon atau kebon. Nah, sore itu kita asik bermain peta umpet. Di sebelah ladang kosong nenek itu, ada kebon yang ribun banget. Ada pohon beringin, pohon asem, dan pohon cibang. Aku gak tahu nama pohon cibang itu. Intinya, pohon itu ngeluarin biji-bijian warnanya merah. Tapi, saya gak bisa dimakan. Sore itu saking asiknya main, kita lupa kalau waktu itu sudah menjelang mahrib. Dan dari kejauhan, nenekku berteriak memanggilku. Sa, pulang! Sudah memahrib! Iya, nek, bentar. Tanggung. Si Anton belum ketemu. Jawabku. Hingga tiga kali nenekku memanggilku, tapi tak kuhiraukan. Dengan wajah marah, nenekku menghampiri dan menyeretku untuk masuk ke rumah dan mandi. Dibilangin orang tua kok susah banget sih. Jangan mandi menjelang mahrib, apalagi anak perempuan. Berulang-ulang masih aja ngeyel, gak dengerin omongan nenek. Ucap nenekku sambil marah-marah, dan menyeretku masuk ke kamar mandi. Kala itu aku hanya diam dan gak terlalu memikirkan. Emang nenekku ini suka gitu? Selepas mandi aku duduk di depan TV sambil ngembil bareng kakek. Waktu itu aku tinggal ikut nenek dan kakek. Karena orang tua bekerja di luar kota, jadi, aku dititipin ke kakek dan nenekku. Pada saat asik nonton TV, tiba-tiba pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenekku yang masih mengenakan mukena kemudian keluar rumah. Dan aku menyusul dari belakang nenek. Waalaikumsalam! Nenek menjawab. Dan ternyata yang datang itu adalah Om Ragil, ayah dari Anton. Nek, saya mau nanya sama Sal. Tahu Anton gak? Kok Anton dari tadi belum pulang? Ucap Om Ragil dengan wajah cemas. Seketika nenekku memalingkan muka ke arahku dengan wajah marah. Anton dimana? Tadi kamu main sama Anton kan? Ucap nenekku. Saya gak tau, Nek. Om, tadi kan saya disuruh pulang sama nenek. Terus yang masih disitu anak-anak. Jawabku lugu kala itu. Kulihat Om Ragil semakin cemas. Sudah gini aja deh, Ragil. Coba tanya ke anak-anak lain. Siapa tau masih main di rumah siapa gitu? Jawab nenek, menenangkan Om. Apa tadi kamu main disitu, Sal? Tiba-tiba kakekku datang sambil menunjuk ladang kosong tempat aku bermain. Aku cuma menganggu. Apa Anton masih di hutan itu ya? Atau Anton diculik dedemit penunggu situ? Batinku yang gak-ngak. Gini aja deh Ragil. Kalau memang Anton gak ketemu dan gak ada yang tau, hubungi Pak RT dan kumpulkan warga kesini sekarang. Kata kakek. Kakekku emang sesepuh disini. Orang yang paling lama tinggal disini. Jadi warga nurut apapun yang diucap sama kakekku. Aku yakin pasti kakekku tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakekku kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk kebun sebelah ladang kakek. Disitu kebun yang sangat rimbun karena gak ada yang punya jadi gak terawat. Kebun ini panjangnya sekitar 2 hektare. Jadi walaupun Anton tersesat disitu pasti bisa ditemukan. Dan aku cuma bisa bantu doa. Anak-anak yang tidak bermain dengan Anton bercerita. Mereka mencari-cari Anton tapi tidak ketemu. Karena azan sudah berkumandang, mereka pikir Anton sudah pulang. Dan mereka pun pulang tanpa nyariin Anton. Hingga pukul 22.15 Anton belum juga ditemukan. Kakekku yang kala itu punya kenalan orang pinter langsung meminta agar diantar oleh Mas Ardi. Dan Mas Ardi ini adalah ongku atau adik ibuku. Tapi karena dia masih sekolah jadi aku memanggilnya Mas. Kakekku bilang akan bawa orang pinter itu ke kampung ini. Sekitar jam 23.45 orang pinter itu datang dan Anton belum juga ditemukan. Orang pinter itu bernama Ki Ageng. Beliau langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Aku pun tertidur karena sudah terlalu malam. Dan pagi harinya Anton juga belum ketemu. Anak-anak kala itu bolas sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakekku, Ki Ageng bilang Anton sedang di jebak di lubang setan. Dan ternyata di kebun itu ada sumur tua yang angker. Dimana dulu ada dua orang anak kecil mahrim-mahrib mereka mencari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka gak tau ada sumur itu mereka berdua tercebur ke dalam sumur. Dan usut punya usut memang sumur itu yang kelola nenek mereka. Dan mereka tercebur sumur memang ditumbalin oleh sang nenek ini. Mereka ini dibuat tumbal buat si penunggu sumur. Dan tentunya pas waktu itu nenek mereka masih hidup. Dan aku kenal baik dengan nenek itu. nenek itu namanya Basiem. Aku antara percaya atau tidak nenek sebaik Basiem ternyata bejat juga mengorbankan kedua cucunya. Beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Dia ditemukan di dalam sumur yang saya ceritakan tadi. Mungkin Anton terjatuh ke dalam. Tapi sumur itu tak terlihat ada airnya. Atau karena dalam banget jadinya gak kelihatan airnya. Aku juga gak tahu. Cerita Anton ini aku cepetin karena emang waktu itu keluarganya gak ingin bahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas. Padahal jika memang dijadikan tumbal kakekku bersedia bantu cari orang pintar. Di kampungku dulu gak ada orang pintar macam dukun dan hanya ada pak ustad yang bisa mendoakan saja. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton anak-anak jadi jarang main dan kalau main pun paling jam 4 juga udah pulang. Tapi karena dulu aku bandel menjelang mahrif aku selalu baru pulang ke rumah sampai rumah dapat siraman kolbu dari nenek seperti biasa. Anak perempuan dikasih tahu susah banget ucap nenekku yang sedang memasak di dapur. Nek saya ini masih kecil masak main aja gak boleh sih nek. Protesku kala itu. Duk sini duduk sini deket nenek. Panggil mbah yang sedang duduk di kursi teras. Aku nurut aja waktu itu langsung duduk di sebelah nenek sambil cemberut. Duk kita ini hidup di tanah Jawa ada sopan santun mitos-mitos yang ada di sini ya kita harus hormati ucap nenek menasehati emangnya ada apa sih nek kok bahas mitos terus saya ngerti kalau anak perempuan gak boleh mandi malem-malem sudah pernah tak kasih tahu kan marip itu waktunya jin dan setan pada keluar apalagi anak perempuan kayak kamu itu bisa jadi sasaran empuk para jin dan setan kata si nenek nek itu mitos kan jaman nenek masih perawan sekarang jaman udah beda nek jaman udah maju udah gak ada hubungan sama mandi waktu marip ucapku sedikit kesal jadi kata nenekku itu pamali juga kalau mandi marip-marip bisa mengundang banyak penyakit dulu waktu nenek kemuda temen mainnya ada yang diculik didemit beberapa hari karena mandi waktu mau marip dan aku sama sekali gak pernah gubris omongan nenekku tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang hingga satu kejadian yang membuatku takut kala itu dan mempertimbangkan omongan nenekku aku masih ingat hari itu hari senin menjelang marip aku sedang asik menonton tv kemudian mendengar teriakan dari tetangga sebelah nenek saat itu juga nenek dan kakek keluar untuk melihatnya aku yang penasaran langsung saja ikut ke sumber teriakan kulihat mbak seri tergeletak hanya berbalut kain selendang matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak meronta-ronta sampai rambut panjangnya berantakan aku yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah warga pun langsung berkumpul yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi ini kali pertama terjadi kesurupan di kampungku kakek menyuruh salah satu warga untuk memanggil ustad Fahrudin yaitu ulama di kampungku beberapa menit kemudian ustad datang melihat keadaan mbak seri ustad meminta agar warga keluar dari rumah mbak seri supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut sejam kemudian mbak seri baru sadar dan ustad Fahrudin pun keluar dari rumah mbak seri pak Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan mbak seri mbak seri ini berumur sekitar 19 tahun memiliki rambut panjang sepantat rambutnya lurus dan indah mbak seri ini bekerja di salah satu pabrik di kotaku setiap hari mbak seri pulang pukul 5 sore dan ia selalu mandi menjelang mahrif dan apesnya dia sore itu mandi seperti biasa di dalam kamar mandi mbak seri ini terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok nah dia ini gak langsung selesaiin kegiatan mandinya ia malah memainkan rambut manjangnya sambil menatap cermin jin-jin yang ada saat itu jatuh cinta dengan rambut indah mbak seri dan akhirnya dia dirasuki oleh jin tersebut dan aku yang mendengar itu sedikit takut tapi masih badal aja tetap sering mandi waktu mahrif dan nenekku juga udah kayak capek gitu buat ngasih tau ke aku hingga suatu hari waktu itu aku naik ke kelas 4 SD aku sedang asik mandi dan pastinya waktu mahrif tiba-tiba aku mencium bau pesing tapi bau banget aneh padahal aku gak kencing dan yang di kamar mandi saat itu cuma aku aku tetap cuek kala itu aku pikir mungkin bau got tak selang beberapa lama aku mendengar dari atas atap ada suara batu kecil yang dilempar-lempar aku masih tetap cuek aku pikir ah ini pasti anak-anak pada iseng lalu aku mendengar ada suara raman keras dan suaranya berat ah kalau ini aku tahu pasti gendru aku yang siap-siap mau lari tiba-tiba berhenti ada yang memegang kakiku hingga aku tak bisa berlari ku tengok kebawah dan aneh gak ada apa-apa yang memegangi kakiku tapi kenapa kakiku seolah-olah ada yang mencerengkeram kuat dan tak bisa lari tiba-tiba nafasku sesak dan di belakang tenggukku terasa panas dan merinding aku berusaha teriak tetapi juga gak bisa dan tiba-tiba aku udah gak inget apa-apa saat terbangun sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan tante okta tante okta ini adik dari ibuku lalu aku berusaha bangun untuk duduk tapi kaki rasanya mati rasa kayak kaku gitu dan di kakiku membuka seperti lebam umu aku hanya teringat ketika di kamar mandi tiba-tiba kakiku seperti ada yang mencenggram dok kamu tidur aja dulu jangan bangun badanmu belum diubati nunggu kakek pulang bawa obat dulu ucap nenek sambil merebahkan badanku lagi tak tak terasa tiba-tiba aku menangis dan tak tahu apa yang terjadi aku hanya merasa aku bangun tapi gak bisa apa-apa dan ternyata aku kesurupan hingga pukul 11 lebih 10 aku baru sadar rasanya badanku sakit semua kaki kakiku gak bisa dikirakin aku cuma bisa menangis ngerasain sakitnya badanku nenek dan tante okta menenangkan kulihat di luar kamar banyak warga yang menolong dan menonton saat itu aku disuruh minum jus daun kelor itu kalau gak salah ya aku sedikit lupa intinya aku disuruh minum jus dan dipaksa untuk tidur saat aku terbangun di kamarku lumayan ramai ada bapak ibuku juga kulihat wajah mereka cemas sedikit bingung sih waktu bangun kok ramai sekali kamarku itu dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarku tante okta memberiku minum air putih dan badanku terasa enteng banget pas bangun itu ya waktu itu masih kecil dan belum balik jadi masih polos banget dan gak mudeng apa-apa setelah kejadian itu aku lebih sering kemasukan dan jin yang di kamar mandi itu udah nempel gitu dan ngikut sama aku terus beberapa kali pernah lihat wujudnya pas marip marip aku masih duduk di teras tapi ngerasa hawanya sempek kayak panas aku lihat di samping kiriku agak jauh sekitar 2 meter aku melihat wanita dengan kain putih lusuh berbercak merah darah rambut panjang lebih dari kaki dan dia menatapku dan menyeringai di hadapanku merinding pengen kutimpu mau lari atau teriak gak bisa sampai akhirnya aku pingsan dan bangun bangun udah pagi lagi setelah kejadian itu warga di kampungku ikut resah dan gak berani mandi waktu marip pernah salah satu warga sebut saja mas puji sepulang kerja sekitar setengah 6 sore dia mandi dan dari atas kamar mandinya duduk seorang perempuan berbaju putih berambut manjang menjuntai saat itu ia terkejut dan berteriak hingga mengekirkan kampungku mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku bahkan selepas mahirip tidak ada warga yang berani keluar rumah dan banyak juga beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh itu ini aneh kan padahal yang pertama aku lihat waktu itu adalah gedru bukannya bakun dan mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga kampungku hingga sekarang sebenarnya di kamar mandi itu emang tempat jin dan setan berada atau kebanyakan mereka berada menurut ilmu kedokteran mandi setelah mahirip memang tidak diperbolehkan karena pada saat itu jantung mulai lemah dan meningkatkan risiko kena paru-paru basah kalau menurut nenekku atau menurut orang jawa pada saat mahirip itu adalah saat yang disukai jin dan setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia tentunya pada saat kita mandi jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka melihat aurot dari tubuh kita sekali lagi boleh percaya boleh enggak aku hanya nyeritain mitos yang nenekku sampaikan kepadaku waktu dulu ini cerita kisah nyata dari masa laluku bukan bermaksud nakut-nakutin atau gimana karena saat dewasa pun aku sering mandi selepas mahrib cerita ini termasuk singkat karena aku lupa lebih detailnya iya sekian video hari ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya selamat Terima kasih.